Saudara seorang pelaku perampokan disertai kekerasan seksual di ringkus Satres Krimpol Res Kediri Kota. Pelaku bukan hanya membawa kabur perhiasan dan kendaraan, namun juga melakukan aksi pemerkosaan terhadap korban. DR, warga asal Mojoroto Kota Kediri, ini dihadiahi timah panas oleh aparat kepolisian. Pria berusia 33 tahun tersebut terpaksa dilumpuhkan oleh Satres Krimpol Res Kediri Kota usai berusaha lari dari penangkapan. Penangkapan ini dilakukan setelah DR melakukan aksi perampokan terhadap pasangan muda-mudi. Pelaku bukan hanya membawa kabur kendaraan dan perhiasan, namun juga melakukan aksi pemerkosaan terhadap korbannya. Modus pelaku, yaitu menuduh pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran di tempat sepi melakukan perbuatan mesum. Kemudian pelaku yang membawa senjata tajam langsung mengajak pasangan muda-mudi itu ke area makam. Di sanalah pelaku melancarkan aksinya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah dua kali melakukan aksi perampokan disertai dengan kekerasan seksual tersebut. Polisi pelaku ini menunggu, jadi ada pasangan-pasangan yang mungkin diindikasikan berpacaran di situ, berbuat mesum di situ. Kemudian seperti yang saya terangkan bahwa pelaku ini langsung menodong menggunakan pisau. Kemudian diikat tangannya, langsung diperintahkan untuk melepas pakaiannya. Kemudian setelah itu dibawa ke tempat sepi, yang dalam area tersebut adalah area makam. Kemudian dari situ pelaku melakukan aksinya atau perbuatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dan kemudian setelah itu baru mengambil barang-barang milik korban. Pelaku sendiri diketahui merupakan residivis kasus penggelapan. Kini pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang kekerasan seksual pada anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur